Assalamualaikum Mbak Ana Husna, Alhamdulillah ya Allah, akhirnya kamu datang Begitu SMS Mbak Ana sampai di handphone Husna, Husna musuh cepat-cepat kesini Ada apa ya Mbak? KPM Boksa Cinta sangat ramai, Nah Mbak Ana gak kewalahan Ada yang aneh dengan Mbak Ana Gak biasanya dia seperti ini Bahkan dalam keadaan repot sekalipun Biasanya Mbak Ana lebih suka menyelesaikan pekerjaannya sendiri Tapi Terima kasih banyak ya Bagaimana? Dari hari ramai gak? Alhamdulillah ramai banyak sekali yang datang dan mencoba besok cinta Oh Baru jadi disini Husna tau kenapa Mbak Ana menyuruh Husna cepat-cepat datang kesini? Karena disini ada Mas Hurkon kan Mbak? Maafkan Mbak Ana, Nah Bagaimanapun juga Dulu antara Mbak Ana dan Mas Hurkon pernah ada masa lalu Iya Husna paham Mbak Mbak Ana melakukan ini semua untuk menjaga izah dan kesucian hati Baik dalam hati Mbak Ana maupun dalam hati Mas Hurkon Syetan itu sangat pandai Menggelincirkan prasangka Praduga dan kekhawatiran-kekhawatiran Syetan itu pandai sekali dengan menggoda hati manusia Oleh karena itu Mbak Ana harus pandai-pandai menjaga diri Karena godaan syetan itu lembut sekali Mbak Ana Begitu berhati-hatinya engkau menjaga hatimu Mbak Engkau selalu membuat aku iri dengan izahmu yang tinggi Dan keimananmu yang begitu kuat Keimanan yang memancarkan cahaya rahmat dan keberkahan Semoga Allah selalu mendungimu Terima kasih telah menonton